sebuah gelas bermasa 0,3 kg terhubung ke pegas dan berosilasi pada permukaan horizontal tanpa gesekan dengan frekuensi 3 Hz dengan amplitude 5 cm tentukan konstanta pegas oke jadi gini kita punya M 0,3 kg kemudian frekuensinya 3 Hz dan amplitude 5 cm diubah ke meter ya 5 x 10 min 2 meter konstanta pegas K itu sebenarnya F dibagikan dengan X nya delta X nya perubahan panjang pegasnya disini perubahan panjang pegasnya itu adalah amplitude 2 nya sementara F nya itu adalah masa kalikan percepatan gravitasi bumi ini amplitude 2 nya maka nanti K nya sama dengan 0,3 dikalikan 10 percepatan gravitasi itu 10 ya G itu sama dengan 10 meter per sekund kuadrat nah ini kalian harus sudah harus ingat dalam otak kalian 5 x 10 min 2 berarti ini 3 ya 10 min 2 naik ke atas jadi pangkat plus 3 dikali 10 min plus 2 dibagi 5 ingat 10 min 2 naik ke atas jadi pangkat plus jangan sampai bingung karena ini matematika dasar sekali untuk tingkat SMA ya ini dasar kalau tingkat SD sih sudah tinggi sekali jadi 3 dikalikan 10 maka 2 berarti kan 100 berarti 300 dibagi 5 berarti sama dengan 60 newton per meter inilah konstanta pegas dari gerakan osilasi si gelas gelasnya berosilasi B persamaan posisi persamaan posisi itu berarti Y nya Y sama dengan A sin omega T berarti Y sama dengan A sin omega itu 2 PF berarti nanti Y sama dengan A nya itu kalian boleh pakai senti boleh juga pakai meter kalau saya sih lebih suka pakai yang senti saja nanti satuannya senti ya ini 5 kali sin kali 2P frekuensinya 3 kali kan T berarti Y nya sama dengan 5 sin 6PT satuannya sentimeter kalau kalian ubah ke dalam meter berarti nanti Y sama dengan 0,05 sin 6PT meter nah itu ya tergantung kalian lah pakai satuan yang mana yang penting harus tahu dan konsisten senti sentimeter oke soal selanjutnya yang C yang C dia nanya energi yang terlibat dalam gerak sistem nah energi yang terlibat itu nanti kita hitung pakai energi mekanik energi mekaniknya itu apa EK yang C ya EM ya energi mekanik itu sama dengan setengah kalikan K kalikan A kuadrat berarti setengah dikalikan berapa tadi 60 ya ya 60 60 dikalikan 5 kali 10 pangkat min 2 tutup kurung kuadrat pakai meter ya berarti ini 30 kalikan 2 5 kali 10 pangkat min 4 30 kali 25 ini nolnya coret ke sini misalnya min 3 ya berarti ini 75 kali 10 pangkat min 3 Joule nah inilah dia energi yang terlibat dalam gerakan osilasi gelas oke dia pakai rumus energi mekanik energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik jadi dia tetap nanti energinya oke sekian penjelasan soalnya semoga mudah dipahami dan dimengerti jangan lupa subscribe like dan share ke teman-temannya yang mencari pembahasan soal ini ya jadi channelnya makin lama berkembang admin juga tetap makin lama semangat untuk membahas-bahas soal yang ada oke sekian dan terima kasih sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya dadah selamat menikmati